Intro Selamat datang kembali di KBB LabID Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memperbaiki laptop yang tidak bisa masuk ke Windows khususnya ini untuk merek Acer ya Acer One yang saya lakukan yang pertama adalah masuk ke BIOS dan ini kebetulan ketika saya ganti RAM ya tadi saya mengganti RAM tiba-tiba masuk langsung ke BIOS ketika dinyalakan powernya tidak muncul ke Windows yang saya lakukan yang pertama adalah yaitu menyeting bagian BIOSnya ini saya contohkan dulu ya lihat, seperti ini saya mau memasuk ke Windows nah, langsung muncul lagi otomatis ke BIOS ya yang harus dilakukan yang pertama adalah ketika posisi seperti ini silakan rubah jamnya nah disini ada sistem time ya jamnya dirubah sekarang jam 7.30 Senin 26 Desember oke, kita rubah kemudian ke advance-nya nah silakan OS selection-nya dari UAV OS silakan rubah ke legacy OS seperti itu ya save, change, and reset oke, yes oke, sudah berhasil ya masuk ke window kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati